Salam, salam sadis, salam cuan, salam weekend. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening. Wow, market semalam volatile. Ternyata bener ya, dia volatile ya. Kripto, BTC volatile, emas volatile. Emas kena kocok lagi semalam. Tapi gak apa-apa lah. Sedikit loss di emas, lebih cuan di kripto lah. Kemarin lancar ya, scalping saya lumayan lancar. Bangun pagi, saya lihat file, ih nendang. File saya target di 12 dolar, harapan. Dua hari lalu kan, dia drop balik, ternyata dia nendang balik. Wah, gak sampai 12 dolar. Tadi saya ambil profit juga file coin. Gak sampai 12 gak apa-apa lah. Udah mendekati. Nier, udah nendang lagi Nier ya. Hijau lagi. Mantap, lihat file sama Nier. Semangat juga pas liatnya ini ya. Jadi semalam memang market di precious metal logam, cuma emas yang masih lawan arus gitu ya. Tadi pagi nutup semua lainnya merah gitu. Perak merah, platinum merah, nutupnya. Palladium juga merah. Emas satu yang hijau. Jadi saya naik turun juga. Semalam BTC juga digenjet ke 70, dibanting lagi ke 66 ya. Saya gak tau, saya udah tidur sih. Saya bangun pagi, saya liat loh kok sumpah. Pas diliat, wah. Tapi ya, karena saya udah selesai scalping, ya syukur lah udah tidur. Udah, udah. Ini, malah bangun pagi, liat file coin amanir, hijau nya mantep. Wah, semangat juga liatnya. Ya, semalam data ternyata bener. Yang saya pikirkan, unemployment rate-nya seharusnya malah lebih tinggi dari saya perkirakan. Kemarin kan saya bilang, ini dia punya unemployment rate, angka penganggurannya, masa sama kayak bulan kemarin 3,7, juga ini bulan ini 3,7, forecast 3,7 lagi. Seharusnya naik, dia perkiran saya 3,8 kan. Eh, nggak taunya 3,9. Ya, ini. Unemployment rate-nya. Terus, NFP naik. NFP juga naik, ya. NFP yang diperkirakan turun, 198, forecast-nya justu naik 275 ribu. Yang private non-farm payroll juga mengalami kenaikan juga, gitu. Makanya dia. Tapi, ini unemployment rate naik 3,9, itu yang diharapkan Fed. Nah, ini salah satu naik unemployment rate 39, satu alasan juga dia bisa cut rate, bisa aja di maret ini. kalau dari tekanan. Sekarang, sangat ini. Nah, nanti kita bahas lah. Bukan hanya soal ini, ya. Dia dolar melemah terus, tegenjek terus ini. Ya. Dia harus pertahankan dolar juga, dia Fed sekarang masalahnya. Bukan hanya aja, ditanya ini, makin tegerus dia. Tapi nanti kita bahas di situ. Kita lihat dulu market hari ini. Tadi daily-nya BTC nutup di 681, ya. Ini sekarang saya buat video market cap di 2,6 triliun. Masih naik 1,6 persen, ya. Volume naik 12,4 persen di 151,1 bilion. Dominance di 51,7 persen. Wow, fear and greed. Agak lebih naik lagi, extreme greed-nya, ya. Udah mendekati 90 lagi. Nih, udah di 89. Kemarin di 86, kalau nggak salah, ya. Ini saya buat video, posisi BTC di 68.395, ETH di 3.930, ya. Wah, BNB. BNB mantap, nih. 489. Solana 147. XRP yang masih di situ-situ. 62 cent. Kadano 73 cent. Mem, Mem masih-masih ambil posisi hijau, ya. Doge masih hijau. Siba Inu masih hijau. Ya, kan floki, kenceng. Karena dia, hari ini dia burn-nya, ya. Nah, ini Polkadot mulai hijau balik, ya. Mulai hijau-hijau tipis. Stump coin. One cash, ya. Ethereum Classic, ah, Ethereum Classic kayaknya ini kalau kalian mau scalping long, masih bisa, nih. Ini posisi saya buat video, 3.9.19. Ini masih bisa naik lagi ke atas 40 dolar, nih. Ethereum Classic, ya. Ini untuk scalping long bisa, nih. Ethereum Classic, ETC. Ya, habar. Ya, kemarin koreksi. Sempat drop balik di 12 cent. Sekian, ini mulai dia. Mulai hijau lagi, habar. 13. 1,17 persen. Ya. Mulai hijau tebal, habar. Biar mantap, liatnya. Aku masih pegan. Di invest ada. Swing-nya masih ini. Hall. Mudah-mudahan, ini. Ya, render. Mantap, lah. Wah, render lawan arus udah 11 dolar. Render. Kenceng ini karena Nvidia. Ya. GRT, hijau lagi, graph. Nah, ini satu lagi. Lido kayaknya mulai mau hijau, nih. Lido bisa, bisa nih. Lido dao bisa di scalping long juga, kayaknya, ya. Ini saya buat video posisi 3 dolar 4.3. Bisa di, 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 ini. Tia juga, nih. Tia, kayaknya mulai bangkit. Tia juga boleh coba di long, nih, nih. Ya. Itulah 3 kalau hari ini kalian mau scalping long, ya. Kalau gatal tangan. Tapi kalau yang mau udah cuan, mau istirahat di weekend. Spending time sama keluarga atau yang lajang sama doi. Ya, go ahead. Jangan asik pantengin chat juga, ya. Harus ada. Ini, relax time gitu, ya. Jadi, market posisi, sih, melemah, gold ini naik. Juga, BTC naik juga, sebab ini ketakutan. Mereka, para pelaku pasar, ya. Ketakutan dengan, dengan kondisi dolar amrik yang makin ini, ya. Karena, ini aja baru, baru, berita pagi, nih. Saya lihat si, si, ini. Bang, ini. Yang, bangnya si, Jimmy Diamond. Mereka juga nyatakan, kalau kondisi begini terus, itu dolar akan collapse, gitu, ya. Malah telat analisa mereka. Daripada kita, sini, ya. Di sini, channel Sayur Bening udah perkirakan akan collapse dari tahun kemarin, gitu. Ini dia, bro. Karena, ini, sekarang udah berat, dia, gitu, ya. Kondisi dia begini, satu, seratus hari sekarang, ya. Seratus hari itu, dia butuh satu triliun itu, untuk nutup debt-nya, gitu, ya. Dengan segala hal, bunga utang, segala dana perang, support ini, itu, itu satu triliun sekarang, seratus hari. Itu, itu, bahaya kondisi dia sekarang, gitu, ya. Sedangkan, penggunaan dolar, semakin ini, merosak orang, semakin buang dolar, gitu. Kan? Nah, makanya, semua pada beralih ke, Safehaven Asset, yaitu, ke BTC, ya, kan, sebagian ETH, atau, ya, coin, ini, AI, dan, emas. Itu yang mereka ini. Mas, emas juga terus hijau. Walaupun, sebenarnya, data kemarin nggak mendukung, ya, yang lainnya, logam mulia, Koreksi juga dengan saham, semalam nutup market, saham juga pada merah, juga, gitu. Merah, kan. Jadi, yang hijau itu, ya itu, masih BTC sama emas, gitu. Nah, itu menunjukkan kekhawatiran, ketakutan market sebenarnya, yang mereka tutupi, dana mereka alihkan, ya, kan. Nah, misalnya, semalam, dia, mereka drop, lepas, jual saham, udah pasti dimasukkan ke dua arah itu, ya, kan. Ke kripto sama ke BTC, terutama dengan ke emas, makanya dua-duanya hijau. Walaupun, sebenarnya, data semalam itu, sahamnya, dia, agak drop, tapi, ya, cuma ngefek ke precious metal lain, ya, kan, perak, paladium, platinum, itu, yang merah, gitu. Nah, juga, bandar, sekalian, kocok market lagi, ya, kan, atas bawak lagi, dia makan, enak betul, dia, ya. Jadi, bandar, berapa hari ini, dia squeeze begitu, habis, duit gede, dia makan, gitu. Yang telak kemarin itu, yang, yang, pas 6-9, drop ke 5-9, Itu, satu batang 10 ribu itu, berapa, gede sekali yang kena liquid itu, ya, ngeri. Ya, tapi, manusia, ya, karena, pada banyak cuan, ada yang isi money, terus, kejar, nih, ya, kan. Ini, banyak yang lagi FOMO, Memcoin, semua lagi FOMO, Memcoin, sama AI coin, gitu, kan, dikejar terus. Nah, sedangkan, maka saya bilang, kalau saya pribadi, saya ngeliat, walaupun kemarin Jerome Powell, testify-nya, dia, tapi, dia udah bilang, tahun ini dia akan rakukan cut rate, gitu. Tapi, satu sisi, kalau saya, dengan penglihatan saya kondisi sekarang, dia tertekan, ya, kan, memang, ya, DPR, udah, udah, nekan dia, kalau bisa, eh, cut rate, turunkan rate, secepat mungkin, gitu. Dia, kan, nggak mau kasih clue, kapan ini, nah, keputusan dia juga nggak bisa buat, harus dalam pertemuan FOMC nanti, ada, ada voting-nya berapa ini, kan. Jadi, ya, di situ, kalau lihat kondisi begini, kita balik lagi ke tujuan awal yang mereka harus protect, itu US Dollar, ya. Dengan kondisi begini, US Dollar makin ketekan, bisa saja, itu, seperti saya bilang, di Maret ini, dan, semalam, data yang dia, penting, dia mau, dia harapkan, itu, eh, juga di Kongres, ditekankan data pengangguran makin ini, kan. Nah, dengan unemployment rate naik lagi, semalam, ya, itu juga ada satu, eh, evidence yang dia, dia perlukan, karena waktu ditanya ini, eh, waktu di Kongres, dia masih bilang, saya masih butuh, eh, beberapa data evidence, untuk ini, nentukan ini, eh, untuk cutting rate, gitu, kan. Ya, salah satu yang menjadi acuan dia, kan, selain core CPI, ya, kan, VCE, ya, kan, core VCE, terus unemployment rate, gitu. Jadi, tanggal 20 ini penting, gitu. Ini, FOMC, kesepakatan mereka, di pertemuan ini, kemana ini? Saya lihat, mulai, dolarnya ketekan. Kalau dia mau selamatkan dolar, dia bisa saja, itu, di, di, bukan hanya dengan data-data ini lagi, dolar yang semakin tertekan, ya, kan. Dan, mereka, apapun yang mereka lakukan, utama, mereka harus, ini, pertahankan dolarnya dulu, apalagi sekarang dia bersaing dengan brick, kan, brick, terus nekan mereka semakin ini, semakin mau jatuhkan, nah, mereka harus pertahankan dolar. Kalau dia mau pertahankan dolar, supaya jangan semakin kegencet, ya, salah satunya dia harus cut rate juga. Itu salah satu alasan besar. Jadi, kalau kita lihat, bukan hanya ini lagi, ya. Dengan, lihat arus yang terjadi, untuk kondisi saat ini, ya, itu udah ketahuan sekali, market, fear, sebenarnya, takut, kejatuhan. Makanya, setiap ini, mereka alihkan ke dana yang, yang dianggap, lebih safe dan bisa cuan, yaitu, BTC, emas, itu. Ya, kan? Makanya, itu yang melawan arus keadaan ekonomi sekarang, gitu. Dan, kita lihat lagi langkah-langkah bilioner sekarang. Nah, ini, balik lagi. Kita agak, ini, sedikit, saya bahas lagi ke ini. Masih saya ingatkan, dari tahun kemarin, kan, saya udah bilang, bagi kalian yang di kampung, bercocok tanam, lah. Bercocok tanam, karena apa yang dimainkan ke depan, ya, mereka punya teknologi, mau buat cuaca macam apa, ya, kan, mau buat badai, mereka punya teknologi itu. Jadi, yang diganggap climate change ini, itu juga bisa saja, itu, cuaca buatan mereka, gitu. Ya, keteringan. Yang jelasnya, kita lihat, apa yang dilakukan bilioner sekarang, itu, kita udah harus ikut wanti-wanti, gitu, ya. Kedepan, climate change, cuaca ekstrim, banyak kegagalan panen, food crisis, harga pangan naik tinggi, ini akan terjadi. Ya, jadi, kalian yang ada duit, juga, apalagi yang di kampung-kampung, bercocok tanam, lah, ya. Ada duit juga, gali-gali sumur, siapa tahu nanti, pas, eh, suhu panas terlalu tinggi, ya, karena mereka punya teknologi untuk merekayasa cuaca, gitu, ya. Karena, lihat, apa yang terjadi saat ini, para bilioner ini, pertama, pada beli lahan, ya. Mereka jual-jual sahamnya, diam-diam jual spok sahamnya, ya, kan, pada beli lahan. Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg, eh, bos meta, Facebook, ya, itu, dia beli di Hawaii, ya, beli di Hawaii, banyak tanah petak di situ, terus, dia buat, eh, farm, pertanian, juga, eh, peternakan, ya, dia buat bunker lagi, ya, banyak, eh, ini, mereka takut terang, buat bunker juga, bawah tanah. itu, menurut, eh, data, berita yang saya baca, itu, dia buat bunker di, di Hawaii itu, eh, dengan fasilitas segala, anti, eh, EMP, ya, supaya nggak bisa kena, EMP attack, saya pernah bahas kan, sebelumnya, soal, kenapa, masih sebagian, pilih ke emas, bukan klipau, karena mereka takut, dengan, EMP attack. Mereka udah perkirakan, bukan, nggak ada, karena mereka lihat, Cina sukses, launching, untuk ini, teknologi EMP attack. Bisa aja, mereka takut, tiba-tiba diserang, oleh Cina, atau Rusia, ya, jadi mereka udah persiapkan itu, bankernya itu, dengan, hal-hal, yang bisa, eh, nggak kena, serangan EMP attack. Itu, si Mark Zuckerberg. Habis, 270 juta, US dollar, untuk bankernya, dengan segala, fasilitas, dengan, segala hal. Ya, eh, ada sebagian, bilioner, beli pulau, juga, bercocok tanam. Ya, jadi, pertenakannya, pakai wagyu lagi, si Mark Zuckerberg. Ya, jadi, dia punya, beef itu, enak itu, dagingnya. Ternak wagyu juga, dia. Terus, kalau si ini, yang, yang Open AI, Jet GPT, si Sam Elman, beli banyak lahan, di, di Florida, ya, lahan, termasuk, gede sekali, bisa, private jetnya, bisa, buat landasan, bisa landas, di tempat, tanah dia situ. Begitu gede, lahan dia buka, di situ. Bos Amazon, juga beli lahan, tanam. Si ini, bos Alibaba, juga, beli lahan, main, pertanian, perkebunan. Jadi, perhatikan, apa yang dilakukan, tiba-tiba, mereka bukan alinya, mereka kan sebelumnya, Amazon, itu apa orang, Facebook, bagian apa, ya kan, AI mereka, bagian, kenapa bisa lari, ke pertanian, pertanakan sekarang, nah itu, kita udah harus hati-hati, apa yang dilakukan oleh mereka, langkah-langkah mereka, bebarengan lagi, ya, nah itu yang harus jadi perhatian, makanya buat kalian, selanjutnya, armi, apalagi yang tinggal di desa, di kampung, manfaatkan lahan kalian, ya, sebaik mungkin, tanam, apapun bisa, belajar cocok tanam, karena ke depan itu, udah kelihatan, ini, makin akan terjadi food crisis, gitu, mereka udah persiapkan, apa yang mereka mau mainkan, dan mereka, justru perkirakan, takut terjadi peran, malah, bangker-bangker, mereka buat, bawa tanah, gitu, ya, dengan, kecanggihan segala, ada yang beli di pulau, ya kan, ada si, si ini, siapa, Oprah Winfrey, di, udah lama dia beli lahan, Oprah Winfrey, di Hawaii juga, itu yang bekas dibakar, malah ada curiga, kerjaan mereka juga, bakar situ, untuk pindahkan, masyarakat sana, ya, ada, konspirasi gitu lah, kabarnya, si ini lagi, belinya di, New Zealand, banyak, para billionaire sekarang, pada, entah dia beli pulau, untuk invest, tanam-tanam, biar orang gak boleh masuk, ya, atau yang beli lahan, di sekitar, jadi, intinya, apa yang mereka lakukan, kok bisa bareng-bareng, ya, si Bill Gates, segala, ya kan, jadi, kita, harus, wake up, harus sadar, eh, mereka lakukan ini, tiba-tiba, kemakan, nah, kita juga, harus hati-hati, siapkan, langkah payung, ya kan, cari cuan, cari cuan, tapi, harus ngerti, mengatur kehidupan, ya kan, ekonomi, dan, terutama, kalau kondisi ke depan begini, ya, yang di kota-kota, yang paling sulit, ya, bisa kehilangan pekerjaan, ya kan, nah, belajarlah, kalau yang di kota-kota, mulai sekarang, belajarlah, nanam-nanam di polybed, ya kan, kalau, di, tinggal kota, di, di, ini lahannya, ada-ada tanah, bisa buat, sumur, tapi, Jakarta sulit, nggak bisa ya, buat sumur, air panas, daerah lain lah, ya, masih pemisah Surabaya, atau apa, ya kan, kekeringan, musim nanti, udah diperkirakan, musim panas ini, akan, panas sekali, gitu, mungkin akan terjadi, banyak kekeringan, ya, jadi, itu, selain kita cari cuan, kita harus juga, ngerti, keadaan, kondisi sekarang, apa yang terjadi, gitu, oke, jadi, begitu aja lah, pembahasan di hari Sabtu hari ini, market, santai, ya kan, yang mau scalping, scalping, tadi saya udah lihat, ada, beberapa coin, bisa di scalping, good luck buat semuanya, have a nice weekend, God bless you all, salam siario dari Tokyo, be blessed, be blessed, be blessed, Emmanuel, Haleluya.